Intro Hai hai Insetizen, alsik! Besok udah mau jumat aja nih Pada rencana weekend kemana Insetizen? Nah tapi malam ini Mimin mau bawain dulu ya berita paling populer sepanjang hari yang hot banget Tapi kira-kira ada gak sih artis kesempatnya Insetizen? Yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini Berita pertama bikin shock banget nih Masa nih ya Insetizen? Dan Ralin Shah dikabarkan udah pernah menikah dengan Brian Armstrong Dududududu bener gak sih? Berita ini tuh mulanya disebar lewat akun media sosial X Tapi setelah hal ini ramai langsung deh tuh Ralin klarifikasi Ralin Shah langsung unggah kebersamaannya dengan Brian Armstrong sosok pria yang disebut menikah dengannya Ralin juga menegaskan kalau pernikahan Brian itu jadi pernikahan pertama buat temannya Duh ada-ada aja deh hati-hati loh ya nyebarin berita yang belum tetap bener Selanjutnya nih Insetizen ada Stephen William yang akhirnya membahas soal perceraiannya dengan Celine Evangelista Nah pas hadir di podcast Densu Stephen William bilang kalau sebenernya dia bisa aja nih ungkap penyebab cerainya tapi Stephen memilih diam demi menjaga perasaan anak-anaknya intinya kan kalau misalnya gue ngikutin ego gue ya misalnya gue ngikutin ego gue gue gak akan nunggu sampai tiga tahun ya itu satu hal terus gue bakalan ngomong langsung kenapa sih sebenarnya apa sih masalahnya sampai kita bisa atau apa segalanya gue akan ngomong langsung straight cuman karena gue mikirin itu mikirin anak ya gue bertahan sampai tiga tahun diem gitu loh cuman sekarang gue udah punya keluarga lagi nah kalau misalnya hal itu sampai terjadi lagi ya mungkin gue gak akan sediem sampai tiga tahun itu kalau tadi ngomongin soal cerai ini loh ada Sandra Dewi yang memastikan nih kalau barang-barang mewah yang disita adalah hasil endorse nah saat jadi saksi di persidangan kasus korupsi Harvey Muiz Sandra tuh bilang dirinya sudah memulai endorsement sejak 2012 hmm tapi 88-tas soal itu mbak Sandra wow banget bagi-bagi dong ke mimin saya memulai endorsement yaitu bentuk periklanan yang menggunakan kosok yang terkenal artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 tokoh tokoh gratis di Indonesia ini yang memang endorse saya yang memberi mensleta dimana ketika mereka memberikan apa itu saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai mengikut 24,2 juta followers dimana ketika tata saudara saya promosikan saya unboxing saya buka pakannya saya posting kalau ini diendom oleh toko apa ini sudah seputar bisa jadi tidak ada ratusan tak setelah digugat cerai baim yang terbaru banget nih Paula menggah momen saat mau kasih surprise ulang tahun ke anaknya Kenzo eh pas nyampe di lokasi malah katanya Kenzo tuh lagi mau ngadain acara ulta tapi mama Paula tuh gak diundang katanya ya padahal mama Pau tuh udah bawa kado loh special request dari Kenzo tapi mama Pau tuh akhirnya ketemu Kenzo di malamarinya nih insetizen dan berdoa bareng dengan anaknya itu selamat ulang tahun ya buat Kenzo kita tutup berita hari ini sama yang adem dan bikin harunya insetizen ada Bambang mantan tukang kebun almarhumah Bu Ica alias Marisahat yang katanya pernah disekolahin sampai selesai S1 loh Pak Bambang juga bilang nih bahkan biaya sekolah adiknya juga ditanggung sama Marisahat ibu itu pernah sama saya bilang Bambang kamu SMK apa mau kerja gitu kamu harus habis ke kuliah gitu saya bilang mau bu gitu tapi saya juga main kerja yaudah kerja sambil kuliah cari saya ke kampus yang kerja sambil kuliah terus saya masuk ke UT kan itu UT aja gitu ternyata saya kira UT agak susah untuk lulus ya karena sekolah online gitu terus saya bilang bu saya mau pindah deh bu mau pindah aja kemana yaudah ke UNPAM gitu yaudah saya kuliah ke UNPAM habis itu sambil kursus bahasa Inggris saya di sekolah di lia bahasa sampai di kursus saya dari pre-basic sampai intermediate nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini Insetizen kalau masih kurang langsung aja buka website insetlife.com atau download aplikasi insetlife yang ada di playstore dan juga appstore mimin pamit dulu ya dadah bye bye sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.